Halo semuanya, kita lanjut lagi ya ini untuk part yang kelimanya masih di soal SKB yang CPN SKM Nibud khusus untuk analis laboratoriumnya yang PLP untuk soal yang pertama laboratorium ilmu dasar yang terdapat di sekolah pada jenjang pendidikan menengah atau unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pendidikan dan atau pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatan kategori 1 dan 2 dan bahan yang dilolak adalah bahan kategori umum untuk melayani kegiatan pendidikan siswa disebut A. Laboratorium tipe 1 B. Laboratorium tipe 2 C. Laboratorium tipe 4 D. Laboratorium tipe sorry C. Laboratorium tipe 3 D. Laboratorium tipe 4 E. Laboratorium tipe 5 oke jadi kalau teman-teman ingin menjawabnya dulu di pause dulu videonya ya oke ini dia jawabannya jadi kalau dia itu peralatannya menggunakan kategori 1 dan 2 dan bahan yang dikelola itu masuk ke kategori umum dan untuk melayani kegiatan pendidikan itu termasuk laboratorium tipe 1 dan ini biasanya di sekolah pendidikan menengah ya atau di SMA oke lanjut untuk soal yang kedua laboratorium ilmu dasar yang terdapat di perguruan tinggi tingkat persiapan atau semester 1 dan semester 2 atau unit pelaksana teknis yang menyalenggarakan pendidikan atau pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatannya kategori 1 dan 2 dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum untuk melayani kegiatan pendidikan mahasiswa disebut A. Laboratorium tipe 1 B. Laboratorium tipe 2 C. Laboratorium tipe 3 D. Laboratorium tipe 4 dan E. Laboratorium tipe 5 oke dan ini pembahasannya oke jadi kalau laboratoriumnya itu sudah berada di tingkat perguruan tinggi dan itu biasanya untuk semester 1 untuk mahasiswa semester 1 dan semester 2 dan juga unit pelaksana teknis untuk menyalenggarakan pendidikan atau pelatihan dan peralatan itu menggunakan kategori 1 dan 2 1 dan 2 dan kategori umum untuk bahannya dan juga ini digunakan untuk kegiatan pendidikan mahasiswa berarti ini disebut dengan laboratorium tipe 2 oke berarti jawabannya adalah yang B oke jadi teman-teman ingat ya bedanya itu di mana dia itu laboratorium tipe berapa oke lanjut lagi untuk yang ketiga laboratorium bidang keilmuan terdapat di jurusan atau program studi atau unit pelaksana teknis yang menyalenggarakan pendidikan atau pelatihan dan juga ini penunjungnya itu menggunakan peralatan kategori 1, 2, dan 3 dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum dan khusus dan untuk melayani kegiatan pendidikan dan penelitian mahasiswa dan dosen disebut A laboratorium tipe 1 B laboratorium tipe 2 C laboratorium tipe 3 D laboratorium tipe 4 dan E laboratorium tipe 5 oke jadi ini penuh bahasanya jika laboratorium itu sudah berada di jurusan ya di jurusan dan program studi masing-masing dan ini juga digunakan untuk melakukan pendidikan dan untuk penunjangnya itu menggunakan kategori peralatan 1, 2, dan 3 dan bahannya ini sudah masuk umum ya sudah ada umum dan khusus gitu dan ini juga digunakan untuk kegiatan pendidikan untuk penelitian mahasiswa dan juga penelitian dosen ini adalah laboratorium tipe 3 oke jadi biasanya nih misalnya ada laboratorium yang ada di program studi kimia di biologi, fisika, di kedokteran oke gitu jadi itu sudah masing-masing prodi sudah masing-masing jurusan oke gitu dan juga biasanya sih digunakan untuk penelitian juga penelitian atau enggak untuk kegiatan pendidikan juga untuk mahasiswa yang sudah lebih tinggi ya kalau yang sebelumnya yang tipe 2 itu kan untuk semester 1 dan 2 sedangkan ini sudah untuk semester lebih lanjut semester 3 sampai selanjutnya oke berarti jawabannya itu adalah yang C oke lanjut lagi untuk semester untuk yang soal 4 laboratorium terpadu yang terdapat di pusat studi fakultas atau universitas atau unit pelaksana teknis yang menyegerakan pendidikan atau pelatihan dengan menggunakan perlalatan kategori 1, 2, dan 3 dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum dan khusus untuk melayani kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa dan dosen disebut A. laboratorium tipe 1 B. laboratorium tipe 2 C. laboratorium tipe 3 D. laboratorium tipe 4 dan E. laboratorium tipe 5 oke ini pembatannya jadi ingat ya kalau laboratorium terpadu dan ini juga tingkat fakultas atau universitas dan peralatan yang digunakan itu sudah masuk kategori 1, 2, 3 dan juga bahannya ini sudah umum dan khusus ya tapi bedanya gini sama yang laboratorium tipe 3 kalau laboratorium tipe 4 itu kegiatannya untuk penelitian dan ada tambahnya itu untuk pengabdian kepada masyarakat mahasiswa dan dosen biasanya ini digunakan oleh masyarakat umum ya untuk melakukan suatu penelitian yang berguna untuk masyarakat gitu misalnya kayak laboratorium misalnya untuk mengidentifikasi misalnya ada covid-19 jadi itu dilakukan di laboratorium terpadu oke dan gunanya untuk masyarakat luas berarti jawabannya itu adalah yang D oke sedangkan untuk laboratorium tipe 5 itu enggak ada jadi jenis laboratorium itu cuma ada 4 laboratorium tipe 1 sampai tipe 4 oke lanjut lagi untuk soal yang kelima peralatan yang cara pengoperasian dan perawatannya sulit risiko penggunaannya tinggi akurasi atau kecermatan penggunaannya tinggi serta sistem kerjanya rumit yang pengoperasiannya itu memerlukan pelatihan khusus atau tertentu dan bersertifikat oke adalah A. peralatan kategori 5 B. peralatan kategori 4 C. peralatan kategori 3 D. peralatan kategori 2 dan E. peralatan kategori 1 oke jadi ini pembahasannya jadi ingat ya kalau untuk peralatan kategori 3 ini sudah masuk yang tingkat peralatan yang paling sulit gitu ya jadi risiko penggunaannya juga tinggi untuk pengoperasian dan perawatannya itu juga sulit tapi akurasi atau kecermatan dalam pengukurannya itu tinggi sistem kerjanya itu rumit dan untuk menggunakan peralatan ini itu harus memiliki pelatihan khusus ada pelatihan khususnya dan memiliki sertifikat oke jadi kalau peralatannya seperti ini ini termasuk ke peralatan kategori 3 ya jadi ini sudah lebih ribet sudah lebih butuh kealian khusus dan butuh sertifikat oke lanjut untuk soal yang ke 6 peralatan yang cara pengoperasiannya dan perawatannya sedang risiko penggunaannya sedang akurasi atau kecermatan pengukurannya sedang sistem kerjanya yang rumit yang pengoperasiannya memerlukan pelatihan khusus atau tertentu disebut A. peralatan kategori 5 B. peralatan kategori 4 C. peralatan kategori 3 D. peralatan kategori 2 dan E. peralatan kategori 1 oke ini pembahasannya jadi kalau peralatan dan cara pengoperasiannya itu sedang risiko penggunaannya juga sedang akurasi kecermatannya itu tidak terlalu tinggi atau dia masih sedang dan sistem kerjanya juga tidak terlalu rumit dan ini tapi ini juga memerlukan peralatan khusus tetapi tidak perlu yang bersertifikat oke gitu ya berarti ini termasuk kepada peralatan yang kategori 2 oke berarti jawabannya adalah yang D oke selanjutnya untuk soal yang ke 7 peralatan yang cara pengoperasian dan perawatannya mudah risiko penggunaannya rendah akurasi atau kecermatan pengukurannya rendah serta sistem kerja pengoperasiannya juga cukup maksudnya tidak terlalu ribet tidak terlalu susah juga dan kalau menggunakannya itu harus menggunakan panduan SOP atau bisa juga secara manual oke gitu ya jadi ini disebut A. peralatan kategori 5 B. peralatan kategori 4 C. peralatan kategori 3 D. peralatan kategori 2 dan E. peralatan kategori 1 oke jawabannya ini ya jadi kalau peralatan itu tidak memerlukan apa apa operasiannya itu tidak rumit atau masih mudah terus risiko penggunanya juga rendah tapi ini ya bedanya akurasinya itu rendah oke akurasi pengukurannya dan sistem kerjanya juga ini masih sederhana dan kalau menggunakan peralatan ini dia memerlukan panduan SOP aja jadi kita bisa lihat cara penggunaannya bagaimana oke dan ini termasuk ke dalam peralatan kategori 1 oke jadi jawabannya adalah yang E oke untuk sekedar tambahan apa tambahan pengetahuan jadi kalau untuk peralatan itu cuma sampai kategori 3 ya kategori 1 2 dan 3 kayak gitu sedangkan tadi kalau jenis laboratorium itu sampai 4 oke jadi yang paling sulit itu peralatannya adalah yang ketiga oke lanjut lagi untuk soal ke 8 kerangka berpikir berdasarkan teori keilmuan fakta dan verifikasi ilmiah disebut A metode keilmuan B metode ilmiah C metode penelitian D kerangka penelitian dan E postulat oke kalau teman-teman ingin jawab dulu bisa di post dulu videonya ya jadi jawabannya itu adalah metode keilmuan oke jadi metode keilmuan itu adalah kerangka berpikir berdasarkan teori keilmuan fakta dan verifikasi ilmiah oke lanjut lagi untuk soal yang bertujungnya ya soal yang ke 9 berikut merupakan jenjang jabatan dan pangkat atau golongan PLP tingkat terampil yang benar kecuali A PLP pelaksana dengan pangkat pengatur golongannya ruangan 2B dan pengatur tingkat 1 golongan ruang 2C B PLP pelaksana pangkat pengatur golongan ruang 2C dan pengatur tingkat 1 golongan ruang 2D C PLP pelaksana lanjutan pangkat penata muda golongan ruang 2C dan penata muda tingkat 1 golongan ruang 2D D PLP pelaksana lanjutan pangkat pengatur golongan ruang 3A dan penata muda tingkat 1 golongan 3B PLPP nya liat pangkat penata golongan 3A dan penata 1 golongan ruangan 3B jadi jawabannya yang benar itu adalah yang B yang lainnya itu beda yang lainnya itu salah di golongannya jadi teman-teman bisa lihat ini penjelasannya sedangkan kalau yang E kenapa salah? karena kalau untuk penyelia itu juga termasuk ke dalam penata golongan tingkat 1 ya, dimana golongannya itu adalah golongan ruang 3D lanjut lagi untuk soal yang ke 10, soal yang terakhir berikut merupakan jenjang jabatan dan pangkat golongan PLP tingkat ahli yang benar, kecuali A, PLP pertama pangkat penata muda golongan ruang 2C dan penata muda tingkat 1 golongan ruang 2D B, PLP pertama pangkat pembina golongan 3A dan penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B C, PLP muda pangkat penata golongan ruang 3C dan penata muda tingkat 1 golongan ruang 3D D, PLP muda pangkat penata golongan ruang 3C dan penata tingkat 1 golongan ruang 3D E, PLP media pangkat pembina golongan ruang 4A pembina tingkat 1, golongan ruang 4B, oke, jadi jawabannya yang benar itu adalah yang D ya oke, jadi teman-teman, kalau untuk tingkat jabatan, golongannya itu teman-teman, baca lebih lanjut ya di PLP-nya itu, ada permen 4-nya, oke, demikian dulu untuk soal yang part 5 ini kalau misalnya teman-teman ingin mendapatkan soal-soal lebih lanjut lagi, please subscribe, dan jangan lupa, di-share juga ya terima kasih